. Mayat laki-laki misterius ditemukan di bibir pantai desa Brondong, Blok Pancar Payang, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu, Kamis, 26 Oktober 2023. Saat ditemukan, kepala mayat tersebut sudah rusak dan nyaris menjadi tengkorak. Menurut informasi yang diterima tribuncirebon.com, mayat tersebut awalnya ditemukan oleh petani tambak di desa setempat sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Mendapat laporan perihal penemuan mayat tersebut, petugas Satpolairut Polres Indramayu segera menuju lokasi kejadian. Mayat pun dievakuasi lalu dibawa ke RSUD Indramayu untuk dilakukan pemeriksaan. Bagian kepala mayat sudah rusak atau tidak bisa dikenali, ujar Kapolres Indramayu AKBPM Fahri Siregar, melalui Kasat Polairut Polres Indramayu itu Asep Suryana, kepada tribuncirebon.com. Asep mengatakan, ciri-ciri mayat tersebut memakai baju warna hijau bertuliskan, morta, dan bergambar dua bulu angsa. Mayat laki-laki misterius itu juga mengenakan celana pendek biru. Ciri-ciri fisiknya, kata Asep, bagian kepala sudah rusak. Sebagian bulamata, telinga, dan mulut mayat juga sudah tak berbentuk. Dengan kata lain, kondisi kepala mayat sudah menyerupai tengkorak. Jenazah dibawa ke RSUD Indramayu dan ditangani oleh Polsek Pasekan untuk proses pemeriksaan jenazah guna mengetahui penyebab kematian, ujar dia. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!